Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wargi Jabar Kembali lagi bersama saya Dan sekarang kita akan membahas tentang Hikmah-hikmah di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW Kita tahu bahwa dalam Al-Quran selalu disandingkan Antara iman dengan amal soleh Alladzina amanu wa amilu solehat Alladzina yu'minuna billah wa yu'maluna solehat Selalu, hampir selalu disandingkan antara iman dan amal soleh Apa maknanya penyandingan antara iman dengan amal soleh? Maka dalam Islam ada dua unsur Yang pertama unsur keimanan itu adalah unsur pengetahuan Yang kedua unsur amal soleh itu adalah unsur aksi Maka dalam berislam kita tidak cukup Dengan hanya salah satu unsur Dua unsur ini bagaikan dua sisi dalam satu mata uang Tidak bisa dipisahkan Unsur yang pertama unsur pengetahuan alias keimanan Ini berbicara tentang keyakinan kita akan adanya Allah Ini berbicara tentang keyakinan kita akan adanya hari akhirat Akan adanya kehidupan setelah mati Akan adanya syariat-syariat Allah Ini berbicara keyakinan Keyakinan ini menumbuhkan semangat untuk kemudian kita melaksanakan ibadah Semaksimal mungkin sesuai yang diinginkan oleh Allah SWT Ini unsur yang pertama unsur keyakinan Tapi ada juga unsur yang kedua yaitu unsur amal soleh Amal soleh ini adalah perilaku yang mendukung terhadap kebaikan-kebaikan Secara bahasa soleh itu lawan dari fasad Artinya rusak Jadi segala amal perbuatan Segala daya upaya, daya usaha yang dilakukan Untuk menolak kerusakan Untuk melakukan keperbaikan Maka itu yang disebut dengan amal soleh Maka amal soleh ini Cakupannya sangat tuas Amal soleh ini cakupannya dalam berbagai dimensi Apa saja banyak hal Segala kehidupan duniawi Kalau dilakukan dengan cara yang baik Untuk memperoleh hasil yang baik Dan menghindarkan kerusakan Maka itu termasuk amal soleh Maka seharusnya Orang disebut soleh itu bukan hanya dia yang rajin ibadahnya Tahajudnya, tarawehnya, zikirnya dan sebagainya Orang soleh itu adalah orang yang melakukan kebaikan-kebaikan Maka siapapun itu Baik dia pengusaha, yang bisnisnya, yang usahanya Dimaksimalkan untuk mencari nafkah Untuk menghadirkan kebaikan Maka itu amal soleh Seorang atlet, seorang artis Atau apapun profesinya Selama dia melakukan itu untuk kebaikan Maka itu termasuk amal soleh Nah, sekali lagi Dua hal itu tidak bisa dipisahkan Unsur keimanan dan unsur amal soleh Maka ketika seseorang Dia punya keimanan yang kuat Tapi amal solehnya jelek Sehingga yang bagus hanya ibadahnya saja Dia ibadahnya rajin Solatnya, zikirnya, saumnya dan sebagainya rajin Bahkan saumnya pun saum sunat Saum daud misalkan Tetapi kalau akhlaknya jelek Maka sungguhnya keimanannya tidak sempurna Jadi tidak cukup kita kesolehan Hanya dengan mengandalkan ibadah mahdoh saja Tetapi justru harus dibalengi Dengan kebaikan-kebaikan sosial Yang itu justru inti dari amal soleh Demikian juga sebaliknya Orang yang beramal soleh Berbuat baik Dia membantu orang Menolong orang Menyelesaikan masalah-masalah kehidupan Dia membantu banyak orang Bersedekah Berbagi dan sebagainya Dia melakukan semua itu Tapi tanpa dasar keimanan Apakah kemudian dia akan menjadi Orang yang masuk surga? Tentu saja tidak Karena amal solehnya Tidak dibarengi dengan keimanan Lah, bukankah Allah Tidak akan menyianyikan amal seseorang? Bukankah Allah Tidak akan menyianyikan Amal seseorang? Terus kenapa orang yang beramal soleh Tapi kemudian Dia tidak akan masuk surga Kalau tidak beriman? Ya tentu saja Kalau dia tidak beriman Sesungguhnya dia tidak menghakkan Dia tidak mengharapkan pahala dari Allah Maka mana mungkin dia akan masuk surga Kalau dia tidak mengharapkan Pahala dari Allah Demikian juga dia tidak yakin Bahwa Allah itu ada Sehingga dia tidak berharap Setelah mati Dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala Tetapi ingat juga bahwa Sekali lagi Dua hal ini Dua sisi dari satu mata uang Yang tidak bisa dipisahkan Iman harus dibarengi dengan amal soleh Amal soleh pun harus dibarengi Dengan keimanan Bahkan suatu kebaikan Kalau niatnya bukan karena Allah Kalau motivasinya bukan karena Allah Maka sesungguhnya itu bukan sebuah kebaikan Itu bukan amal soleh Artinya sia-sia Dalam Al-Quran disebutkan Janganlah kalian batalkan sodakoh-sodakoh kalian Dengan cara menyakiti Dengan cara menyebut-nyebut pemberian kalian Dan menyakiti orang yang menerima Sebagai mana orang yang berinfak Tapi karena ria Ingin dilihat oleh manusia Ingin dilihat oleh orang lain Maka perumpamaannya Seperti lumpur yang berada di atas batu Lalu terkena air hujan Maka lumpur itu hilang dengan sekejap Nah itulah gambaran orang yang beramal soleh Tetapi motivasinya bukan karena Allah Demikian juga sebaliknya Orang yang motivasinya karena Allah Tapi amalnya jelek Itu pun kemudian tidak sempurna Maka di bulan suci Ramadan ini Wargi Jabar Mari kita tingkatkan keimanan Dan juga amal soleh Dua hal yang tidak bisa dipisahkan Itulah seorang muslim yang paripurna Apapun kegiatan Anda Apapun profesi Anda Simpan dalam hati dua hal itu Keimanan dan amal soleh Insya Allah ini jadi bekal Untuk kita di kehidupan setelah mati kelahan Sekian Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih